Pemirsa Kakor Lantas Mabes Poli, Irjen Pol Istiono, melakukan peninjauan dan memastikan kesiapan pos jalur di selatan dari mulai perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah hingga pintu keluar Tol Cilenyi, Kabupaten Bandung pada Kamis petang. Dan petugas pun akan berjaga di sejumlah jalur alternatif yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan sejumlah kota dan kabupaten lainnya. Usai meninjau sejumlah pos di jalur selatan Jawa Barat dari mulai kota Banjar, tepatnya perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, Ciamis, Dasik Malaya dan Garut, Kamis petang Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Istiono, meninjau pos lantas tangguh yang berada dekat gerbang Tol Cilenyi, Kabupaten Bandung. Sama halnya dengan tinjauan lainnya, tinjauan ini juga dilakukan guna melihat kesiapan menyusul adanya operasi lodaya sekaligus sosialisasi larangan mudik lebaran yang akan dilakukan pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Kawasan Cilenyi merupakan pintu masuk dari berbagai kota besar seperti Jakarta, Karawang dan Bogor menuju jalur selatan yang mengarah ke sejumlah kota di selatan Jawa Barat seperti Garut, Tasik Malaya, Ciamis hingga Jawa Tengah. Sehingga jalur tersebut harus dilakukan penjagaan dan dilakukan penyekatan kendaraan yang tidak dilakukan perjalanan mudik. Menurut Kakor Lantas Polri, Irjen Polisi Istiono, pihaknya akan menyiagakan petugas gabungan dari TNI Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Satpol PP selama 24 jam penuh dan dibagi menjadi 3 sif untuk berjaga di pos lantas tangguh dan sepanjang jalur sehingga bisa mengantisipasi pemudik yang pergi pada malam ataupun dini hari. Namun apabila pihaknya menemukan pengendara yang nekat mudik, pihaknya tersegan untuk memutarbalikan kendaraan tersebut untuk kembali ke daerah asalnya. Masih jalur selatan, tadi sudah kita tinggalkan dari Banjar, Batu Tengah, Banjar, Sampai Ciamis, Tasik, Garut, hingga Kampuan Jawa Tengah, Badung ini jajaran telah menyiagakan pos-pos putih kota secara optimal di jenak dan organisasi dengan kemungkinan terkait semuanya karena akan terlalu kejahatan, maksudnya sejajaran untuk peningkatan ini sehingga kenapa untuk berjahatan. Guna menghindari penyebaran COVID-19, pemerintah menegaskan larangan mudik bagi seluruh masyarakat. Namun guna meringankan masyarakat, pemerintah juga masih mematangkan rencana adanya aglomerasi atau mudik lokal, di mana masyarakat bisa mudik namun dengan jarak yang sudah ditentukan, seperti lingkup Bandung Raya, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Bandung Barat. Yuana Kurniawan, Bandung TV